Jika melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah dengan mencari nilai dari cos alfa dan sin alfa terlebih dahulu. Kemudian kita mencari sin 2 alfa dan cos 2 alfa. Di sini diketahui cos alfa sama dengan akar 5 per 5 dengan intervalnya di 3 pi per 2 dan sampai dengan 2 2 pi. Di mana ini adalah kwadran 4. Berarti cosnya bernilai positif. Selain cos berarti negatif ya. Nah kita mencari nilai dari sin alfa terlebih dahulu. Kita buat segitiga. Cos itu adalah perbandingan antara samping dan miring. Sampingnya adalah akar 5 kemudian miringnya 5. Sehingga untuk mencari sisi tegaknya 5 kuadrat. Kita gunakan pita gores ya 5 kuadrat dikurang akar 5. Nah dikwadratkan sama dengan 25 dikurang akar 5 dikwadrat berarti 5 ya. Sama dengan akar 20. Sehingga ini menjadi 2 akar 5. Sin itu kan perbandingan antara depan dan miring ya. Berarti 2 akar 5 per 5 dan dia bernilai negatif ya karena dikwadrat 4. Kemudian kita tentukan sin 2 alfa dan cos 2 alfa untuk menyelesaikan persoalannya. Ingat identitas trigonometrik ketika ada sin 2i sama dengan 2 sin a cos cos a. Maka ini kita ubah menjadi sin alfa itu kan min 2 akar 5 per 5. Kemudian cos alfa adalah akar 5 per 5. Kemudian ini kita kalikan. Akar 5 dikali akar 5 kan 5 ya. Maka 5 dibagi 5. 1 berarti kita selesaikan. Kemudian kita perlu ingat ketika ada cos 2a itu bisa menjadi cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a. Maka cos 2 alfa kita bisa ubah menjadi cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Di mana cos itu adalah akar 5 per 5. Kemudian kita kuadratkan dikurang sin itu min 2 akar 5 per 5 ya. Per 5 dikwadratkan. Lalu akar 5 per 5 dikwadratkan menjadi 1 per 5 ya. Akar 5 dikwadratkan menjadi 5. 5 dikwadratkan jadi 25. Maka 5 per 25 sama dengan 1 per 5. Lalu yang ini jadi 4 dikali 5 kan 20. 20 dibagi 25. Berarti 20 per 25 kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Maka 1 per 5 dikurang 4 per 5 menjadi minus 3 per 5. Kemudian kita selesaikan yang sin 4a. Sin 4 alfa itu kan sama saja dengan sin 2 dikali 2 alfa. Nah ini sama saja dengan ini ya sin 2 alfa. Berarti a nya adalah 2 alfa. Maka ini menjadi 2 dikali sin 2 alfa dikali cos 2 alfa. Nah 2 dikali sin 2 alfa itu kan min 4 per 5. Kemudian dikali cos 2 alfa nya adalah min 3 per 5. Maka ini menjadi 24 per 25. Lalu untuk yang B cos 4a alfa itu kan sama saja dengan cos 2 dikali 2 alfa. Dari sini kita ubah menjadi seperti ini. Maka sama dengan cos kuadrat. Nah alfanya 2 alfa berarti 2 alfa dikurang sin kuadrat 2 alfa. Nah ini sama dengan cos 2 alfa itu kan min 3 per 5. Karena kuadrat berarti ini kita kuadratkan. Dikurang sin 2 alfa adalah min 4 per 5. Dan dikuadratkan. Nah ini menjadi 9 per 25 jadi positif ya. Dikurang ini juga jadi positif. 4 kuadrat 16 per 25. 9 dikurang 16 adalah minus 7 per 25. Maka inilah jawabannya. Oke sekian sampai jumpa di soal berikutnya.